Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Welcome back to my channel Baik teman-teman bagi seller-seller Para pejualan online Yang suka berjualan Di toko online Pada video kali ini Saya akan membahas bagaimana cara Membalas konsumen dari Facebook Ads personal yang masuk ke Messenger ya, masuk ke Aplikasi Newsini Suite dan yang masuk ke Whatsapp Kemudian Data yang dari konsumen itu kita check outkan Atau tembakan ke Lajada, kalau gak bisa check out di Lajada Kita tembakan ke Shopee atau ke Tokopedia Untuk lebih lanjutnya Mari kita simak video berikut ini Oke baiklah teman-teman Disini saya mendapatkan Beberapa calon konsumen Yang masuk ke Whatsapp dan Masuk ke aplikasi Busini Suite Tadi sudah dijelaskan Disini saya akan membahas bagaimana Cara closing yang cepat Perlu diketahui bahwa untuk membalas calon konsumen Kita itu gak usah mengharapkan semua Semua calon konsumen itu menjadi closing Untuk triknya kita Membalas kepada konsumen Yaitu kita membalas secara sekaligus saja Yaitu kita Langsung cantumkan semua deskripsi Tentang produk Kemudian harga Kemudian untuk lebih lanjut terkait ongkir Kita tanyakan juga ke cabatan dan kebupaten Kemudian ada yang masuk ke dalam WA juga ya Disini saya sudah closing Baru tadi jam 9 sudah closing 2 Seperti biasa saya langsung kirimkan deskripsi Kemudian harga Kemudian Nanyakan Alamat Lalu dia Mengirimkan gambar Karena dia awalnya juga memang sudah serius Sudah melihat postingan pada Facebook Dan dia memilih gambar dari postingan saya Maka dari itu dia langsung memilih ukuran Memilih ukuran M Langsung saja setelah Keliatannya ini sudah serius Kita kirim saja formulir Kalau memang serius Dia langsung isi Formulir Dan kita tuliskan ongkirnya Kemudian jelaskan dari mana Kita pengirimannya dari mana Ongkirnya demikian Kemudian harga produknya demikian Jadi totalnya Berapa Kalau deal akan diproses Lalu dia deal Kemudian ada yang satu lagi Juga sama ini Triknya juga sama seperti itu Pertama-tama dikirimkan semua gambar Karena dia itu meminta ukurannya Minta yang warna hitam Saya kirimkan semua gambar yang hitam Kemudian deskripsi dan harga Lalu dia mengirimkan alamat Dan saya kasih tahu Saya kasih tahu Ongkir ke alamat tersebut Dan dikirim dari mana Harus dijelaskan Kemudian totalnya berapa Dengan produknya Lalu dia setuju Dan terjadilah closing 2 Lalu saya kirimkan Ke admin Closing-an ini ya Nah Nah ini closing ya Untuk langkah selanjutnya Tadi dikatakan Setelah kita closing Maka akan langsung Saya tembakan Atau check out-kan Supaya menjadi Orderan di Lajada Shopee Ataupun di Tokopedia Oke baiklah teman-teman Setelah kita closing Tadi dari Whatsapp Atau Bucine Suite Dari iklan Facebook Ad ya Yang perlu kita lakukan Adalah bagaimana Cara Kita Mengirim pesanan Supaya sampai ke konsumen Dengan sistem COD Langsung saja Kita tembakan Ke Lajada Atau Shopee Atau kita check out-kan Disini saya akan Contohkan Menembakan Ke Shopee Atau Lajada Saya akan tembakan Lalu ke Lajada Kita langsung Buka Disini Di Lajada Pembeli Lalu kita cocokkan Datanya Yang dikirim oleh Konsumen Lalu saya akan Masukkan data Konsumen Dan Sesuai dengan Pesanan Maka disini Saya akan Mesan sesuai Ukuran Ukuran M Saya Akan masukkan Ke troli Ukuran M Karena Nanti ukuran itu Akan tercantum juga Di Packing-annya Lalu Saya langsung Check out-kan Dan Alamatnya Masukkan Sesuai dengan Alamat yang Diberikan oleh Konsumen Dari mulai Nama Kemudian Nomor HP Oke Langsung Masukkan Provinsinya Kemudian Kabupaten Kemudian Kota Kemudian Detail Alamat Lengkapnya Juga Perlu Supaya Tidak Mempersulit Kuril Dalam Menyelesaikan Tugasnya Mengirim ke Konsumen Kemudian Kemudian Kita Pilih Alamatnya Itu Rumah Kemudian Simpan Dan Tekan Bayar Di tempat Sesuaikan Total Harganya Disini Nampak Yang disepakati Oleh Konsumen Itu Pada Total Harga 200 ribu Yaitu Gabungan Dari Harga Produk Dan Harga Ongkir Totalnya Menjadi 200 ribu Sementarnya Disini 193 800 Haruslah Kita Samakan Ya Cara Menyemakannya Gimana Kita Masuk Ke Akun Seller Yang Tadi Ditembakkan Berarti Kurangnya 6800 Atau 6200 Berarti Menjadi 161 200 Kita Masuk Lagi Ke Akun Penjual Langsung Pilih Produk Dan Ganti Harganya Ukurannya M Yang tadinya 155 Menjadi 162 612 200 Nah Disini Kalau Sudah Sama Harganya Langsung Saja Kita Buat Pesanan Ya Kalau Lebih 120 Laga Apa Apa Kita Langsung Buat Pesanan Maka Disini Saya Sudah Berhasil Melakukan Checkout Atau Pemesanan Dari Akun Penjual Saya Ke Akun Pembeli Saya Juga Untuk Nanti Bisa Menjadi Ulasan Dan Menambah Riwayat Penjualan Nah Pada Akhirnya Nanti Kita Bisa Mengiklan Di Lajada Karena Ulasannya Juga Banyak Bisa Menarik Daya Beli Daya Beli Konsumen Selain Mengiklan Di Facebook Ad Kita Juga Mengiklan Di Lajada Kalau Sudah Banyak Ulasan Langsung Menembakkan Atau Check out Ke Lajada Ataupun Shopee Apabila Kalian Punya Kendala Untuk Check out Dari Lajada Dikarenakan Tombol COD Sudah Tidak Bisa Lagi Maka Kalian Bisa Melihat Tutorial Saya Dengan Berjudul Cara Menangani Tidak Bisa COD Pada Video Saya Yang Paling Trending Oke Mudah Mudah Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Kalian Semua Diberikan Kelancaran Dalam Segala Urusan Mudah Mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Alhamdulillah Assalamualaikum Salam Kebajikan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Semoga Selalu Berada Dalam Lindungan Allah S.W.T See you Next time Go Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Lain Subscribe Dan Tekan Dan Lain Lain S.W.T